Hai semua, aku Pitsansi. Aku akan membacakan satu part yang paling berkesan buatku dalam novel Surat Cinta Tanpa Nama. Chapter 1 Unexpected Kamu tidak akan pernah menduga cara semesta mempertemukanmu denganmu. Permisi, permisi. Nanti mengabaikan puluhan pasang mata yang meletakku tajam, aku mengajak Sari bertindak posisi ke bangku barisan depan. Aku tidak ingin menyanyiakan kesempatan mas ini. Kak Arka sebentar lagi tampil. Aku ingin dia bisa melihatku dari atas tanggung. Sak, ini area tempat duduk saya miwak. Gue nggak berani. Sari menarik tas pembungku dari belakang. Namun, sama sekali tidak berhasil menghentikan langkahku menuju bangku kosong yang kuincar. Ada dua bangku yang baru saja ditinggalkan senior. Banyak senior yang terusik dengan kehadiranku. Gerakanku yang seolah memaksa melewati mereka dianggap sangat mengganggu. Salah seorang di antaranya bahkan terang-terangnya menghidirku. Berani banget loh duduk di tempat senior. Aku meliriknya sambil tersenyum kecil setelah mencapai tempat tujuan. Terpisah di lubangku dari senior yang baru saja meneguhku. Sayang kau ku siling kosong, kak. Kataku berusaha tidak memperpanjang perkara. Sementara Sari yang memang nyanyinya kecil, sejak tadi berupaya mengajakku beranjak dari sana. Namun akhirnya menurut untuk duduk di sebelahku. Pasti lo lagi cari seri perhatian senior di betan lo, kan? Udah mer, biarin aja. Jaga imus lo. Jauvan lagi ada di dekat lo. Beruntung, teman si senior bawah itu berhasil meredam situasi. Aku berusaha tidak ambil pusing. Walau sesungguhnya, kebakannya tadi tepat tersaran. Aku memang sedang mencari perhatian kakak senior yang kini berdiri di atas panggung pensi dengan gitar yang menggantung di lehernya. Juga standing mic di hadapannya. Kak Arka sungguh menelan seperti biasa. Kak, Kak Sabrina. Fokusku sedikit terganggu karena mendengar suara seseorang yang memanggilku. Aku menoleh ke sumber suara dan mendapati Cindy, adik klasku, berada tepat di belakangku. Kak, apa? Nanti aja ya. Gue lagi mau nonton tanpa diganggu. Aku kembali fokus ke panggung. Tapi Cindy mengulurkan sebuah buku tulis ke arahku. Aku menyambutnya dengan heran. Kak Sinta niti pengumpulin tugas lewat Kak Sabrina. Dia lagi sakit. Oh iya iya, nanti gue kumpulin. Aku berusaha menyudahinya. Sinta memang tidak masuk hari ini dengan alasan sakit. Kuletakkan buku di pangkuanku dan kembali fokus pada pertunjukan mengagumkan di atas panggung saat ini. Aku yakin Kak Arka baru saja menatauku. Aku langsung salah tingkah. Sungguh penutupan pensi yang sempurna. Setidaknya itu pendapatku. Karena bagiku penampilan Kak Arka selalu mengagumkan. Sak, balik yuk. Ajak Sari. Ia menyampilkan tas lampanya di pundak kanannya. Kemudian bangkit dari kursinya. Sementara aku masih tetap duduk di tempatku. Seolah belum rela kegiatanku saat ini diusik. Tunggu bentar lagi deh. Jawabku pelan sambil tetap menetap lurus ke depan. Ke atas panggung pensi sekolah kami. Di dalam aula bersama gemilang. Pensi baru saja usai. Tapi rasanya aku masih terisihir oleh penampilan seseorang di akhir acara tadi. Seseorang yang mampu menghipmosi siapa saja hanya dengan suaranya yang merdu. Seseorang itu masih di sana. Di atas panggung bersama timan satu bennya yang tengah bersiap-siap turun dari panggung. Kak Arka balas menetapku sambil teranggung. Pandangan kayu bertemu untuk beberapa saat. Sampai akhirnya tepukan Sari di pindahku memaksaku untuk mengakhirinya. Ayo, Sala. Sebelum kita diusir dari sini. Sari masih berusaha menarikku untuk beranjak. Aku berdicek sedikit kesal. Lalu menyerup. Gak bisa lihat temannya senang dikit nih. Aku akhirnya bangkit. Berniat mengikuti orang-orang yang berlalu-lalang di hadapan kami menuju pintu keluar aula. Sari mendorong pelan pindahku agar aku berjalan lebih dulu. Aku tahu ia berusaha mencegahku untuk menoleh ke panggung lagi. Aku menghentikan langkahku tiba-tiba ketika menemukan sesuatu di dekat kakiku. Sari berdicek sedal dan tetap berusaha menahan bauku. Dirian, Sala. Kameri ada di belakang. Nanti kita kena tegur lagi. Aku mengabaikan perkataan Sari karena lebih tertarik pada sesuatu berwarna merah hati yang kutemukan. Bentuknya seperti sebuah surat. Aku menunduk untuk meraihnya dan menoles cepat mencari seseorang yang kemungkinan besar baru saja menjatuhkannya. Tunggu. Seruku pada seorang cowok berbudi hitam yang kuyakini sebagai orang yang baru saja melewatiku. Beruntung cowok itu menedari seruanku. Surat kakak jatuh. Ucapku sambil mengulurkan surat itu kepadanya. Aku yakin cowok itu adalah anak kelas 12. Dia melirik surat yang kuulurkan. Kemudian berbalik sepenuhnya menghadapku. Sambil menatuhkul lurus tanpa ekspresi. Tetapannya terlihat sangat dingin dan tidak bersahabat. Sepertinya aku mengenainya. Ia salah seorang siswa berprestasi di sekolah. Yang setahukku ini namanya sedang jadi perbincangan hangat. Bukan hanya karena prestasi di bidang akademik. Tapi wajahnya yang tampang dan sikap sedingin es kabarnya menjadi makna kuat kaum hawa di sekolah ini. Siapa namanya? Joe Joe Fang Sedikit tidak yakin. Cowok itu tidak langsung menyambut surat yang kutemukan. Dia malah beberapa kali menoleh ke kiri dan ke kanan. Seolah memberi syarat bahwa banyak orang yang kini memperhatikan kami. Aku mulai menyadari seruanku tadi pasti sangat nyaring. Hingga membuat kami jadi pusat perhatian seperti ini. Banyak bisikan-bisikan miring di sekitarku yang sampai ke telingaku. Orang-orang itu mulai berkosip tanpa tahu kejadian sebenarnya. Tapi aku sama sekali tidak bisa menyalahkan mereka. Biar bagaimanapun, dilihat dari sudut manapun, posisiku saat ini jelas terlihat seperti sedang memberikan surat cinta kepada cowok di depanku. Dan benar saja. Mengapa aku baru mengayangnya dari sekarang? Cowok itu balik menatapku masih dengan tatapan yang sama. Sementara aku mulai terusik dengan bisikan-bisikan mengganggu di sekitarku. Diterima. Ucap cowok itu tenang sambil menyambut surat dari tanganku. Perkatannya sukses membuat suasana di aula semakin ricuh. Entah sejak kapan aula kembali penuh dengan sekumpulan siswa dari berbagai kelas. Mereka mengurungkan niat untuk keluar gedung aula dan mengeliling kami. Seolah menyaksikan kami jauh lebih seru daripada acara pensi yang baru saja usai. Bukan begitu maksudku. Kenapa aku jadi gata begini? Maksudku, surat itu... Kita jadi ya. Cowok itu menggunakan ucapanku, hingga membuatku terengang-ngang mendengar ucapannya. Bisikan di sekitarku sudah berubah menjadi sorokan dan tepukan yang sangat dising. Mengganggu konsentrasiku dan membuatku sulit mencerna apa yang baru saja terjadi. Lihat, hanya satu kata itu yang berhasil kuontakan. Aku sempurna mengerti dengan semua kejadian yang membingungkan ini. Apa dia baru saja menyebaku? Jenjeng, chapter 1, N Kenapa aku milih buat baca pap pertama di novel surat cinggakan panama? Karena terus terang bagiku pesan pertama itu akan menentukan segalanya. Pap pertama dalam cerita ini benar-benar bikin pembaca penasaran. Bahkan aku yang nulis pun jadi penasaran. Dan membayangkan hal-hal seru kedepannya saat olah-olah cerita ini. Nah, aku mau cerita sedikit tentang proses terbitnya novel surat cerita panama ini. Mungkin banyak yang belum tahu kalau sebetulnya. SCTN ini adalah karya aku yang kutulis jauh sebelum terciptanya My Eyes Go. My Eyes Go, Saga, dan judul-judul novel aku lainnya. Iya, SCTN aku tulis tahun 2016. Tepatnya saat itu aku nulis cerita ini untuk aku ikut sertakan dalam saling barang menulis yang diadakan tentang pustaka. Saat itu SCTN kutulis dalam bentuk novela atau cerita yang gak sepanjang novela. Gak disangka SCTN keluar menjadi salah satu pemenangnya. Nah, seiring tahun berganti, sang editor, Adilat, Ngajak aku buat pembangunan cerita SCTN ini jadi lebih panjang untuk diterbitkan dalam bentuk novela. Wah, suatu kehormatan bagiku dapet kesempatan emas ini. Tentu aku excited banget. Apalagi, SCTN ini adalah salah satu judul karaku yang paling kesuka. Bukan cuma sekedar cerita cinta-cintaan, tapi yang bikin spesial, banyak unsur-unsur matematika yang aku sumarkan dalam cerita. Yang bikin cerita ini jadi makin asik. Karena pembaca juga bisa sambil belajar. Gak lupa, aku juga ngajak pembaca buat sama-sama pecahin misteri dalam novel ini. Nah, jadi sobat dan sobat wartik kuku, semuanya, jangan lupa buat baca kelanjutan cerita ini di kuku. Atau yang lebih suka baca sambil pegang langsung buku fisiknya, bisa beli di marketplace, my design store, atau di toko buku terdekat. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa. Bye!